oke guys welcome back to youtube channelnya andres salon and barbershop oke hari ini kita mau ngonten lagi kasih judul apa ya pokoknya gitu lah soalnya kita sudah ada warna rambut artinya tuh mau dibikin warna like as blonde tapi bingung kita mau ngasih judulnya apa pokoknya pantengin terus aja jangan lupa di subscribe ya sebelum memulai video ini kalian harus tekan dulu tombol merahnya itu di subscribe terus di komen di like dan di komen ya kalau sudah selesai sama hasil akhirnya aja oke dan jas langsung bertunjukkan eh eduk 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 apa ini lagi pembeli cingan lagi warna sih warna apa ya warna apa mat tau warna apa lupa aku itu lama tadi tau gak aku pak dokter anakku sakit hahaha iya kak iya kak iya kak iya kak iya kak iya kak akarnya nggak akarnya nggak tapi pukul color ya yuk i full warnanya oke guys p ok kondisi rambut aman aman cu rambutmu kue lo Oke guys ketemu lagi sama Amira Lama sudah tidak diwarna karena dia habis menyelesaikan fakultas kedokterannya Ini mau diwarnain lagi, bleachingannya sudah turun banget Kita mau bleaching lagi Mau bikin warna melty atau kayak smoke brown Basic rambutnya seperti ini Ini bekas bleachingnya kemarin dulu itu sudah segini turunnya Berarti ini hitam Kita bleachingnya gak usah sama kena akar katanya Karena bagian akar itu Oke bos, langsung aja kita eksekusi 3,2 험 selamat menikmati 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 oke bos nah tadi kan sudah diaduk ya ini hasil racikan warnanya tadi kita aduk sudah dikasih peroxet sudah dikasih sampo diaduk terus kita pisahin di mangkok yang lain supaya nggak ketukar pakai mangkok yang warna hitam kita ambil 80 gram saja ambil 80 gram nah nah kita ambil 80 gram terus kita tambahin ini ini kan tadi baru 70 ya baru 70 gram Nah kita tambahin 20 gram semir rambut warna hitam nomor 2.0 kita pakai di sini ya ini untuk di bagian akar Oh pakai 10 gram aja deh nah cukup pakai 10 gram aja ya ya soalnya nanti kehitaman takut kehitaman habis itu baru kalau 10 gram berarti 35 gram peroxet Oke tapi kita tambahin peroxet lagi tadi 10 gram ya ditambahin eh 30 ini nah cukup itu baru menurut kita aduk lagi pakai sampo ya boleh sih joss Ya udah lu selamat menikmati 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 selamat menikmati